Sejumlah pelaku usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM di desa Pacelekang, Kapaten Goa Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang digelar oleh Sukarelawan Santri Dukung Ganjar Sulawesi Selatan. Selain pelaku UMKM, kegiatan yang digelar bekerjasama dengan Majelis Taklim Nurul Ilham, Patiro ini juga dihadiri sejumlah ibu Majelis Taklim. Kegiatan sertifikasi halal ini diadakan untuk mendorong dan mengembangkan produk UMKM, khususnya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM dalam memasuki pasar yang makin ketat, terutama terkait persyaratan sertifikasi halal yang menjadi perhatian penting bagi konsumen muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, diharapkan produk UMKM semakin dipercaya oleh konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Di ibu Majelis Taklim di desa ini, yaitu kebanyakan mayoritas memiliki produk UMKM. Jadi kita menggelar kegiatan sertifikasi halal untuk kemudian mendorong atau mengembangkan produk UMKM dari ibu Majelis Taklim. Kita juga dari Santri Dukung Ganjar Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan bahan material bangunan kedua masjid, yakni di Masjid Nur Ilham Patiroh dan Masjid Muhammad Firdaus berupa semen. Kegiatan sertifikasi halal ini pun disambut baik oleh peserta. Lantaran, para peserta dapat mengerti pentingnya sertifikasi halal, sehingga produk mereka bisa diterima di mana saja. Bagus, ya bagus, bermanfaat, senang. Ada bantuan simeng, ya di Pirdaus, ya Muhammad Pirdaus. Masjid Pirdaus dengan satu, Masjid Ilham Patiroh, senang. Masjid apa gimana? Senang juga, ya senang. Selain kegiatan sertifikasi halal, relawan Santri Dukung Ganjar juga memberikan bantuan kepada dua masjid berupa bahan bangunan untuk menunjang renovasi pembangunan masjid di wilayah ini. Terima kasih.